Sebanyak 2.223 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi guru 2022 di Kabupaten Karawang segera dilantik. Hal itu menyusul mereka telah menerima atau diberikan surat keputusan atau SK pada 30 Juni lalu. Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian Sistem Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumbergaya Manusia Karawang, Nendi Sopandi mengatakan sebanyak 2.223 guru telah selesai proses verifikasi SK. Mereka tinggal menunggu diserahkan SK dan dilantik oleh Bupati Karawang, Selika Nura Hadianak. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Bekasi, Muhammad Azam yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Azam. Ya baik, Mei dan juga Tribuners bahwa memang sejak digulirkan oleh pemerintah pusat mengenai adanya pegawai atau P3K ini, perjanjian atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K ini pada tahun 2021, pemerintah Kabupaten Karawang terus mengusulkan setiap tahunnya ada ribuan untuk P3K khususnya guru yang ada di wilayah Kabupaten Karawang. Sur dari P3K yang di ajukan untuk tahun 2022 itu ada sebanyak 2.223 dan telah lulus dari hasil seleksi dan juga telah selesai dari verifikasi sehingga telah terbit SK surat keputusan dari Badan Pepegawaian Negara. dan sebanyak ribuan 2.223 P3K itu tinggal menunggu daripada perlantikan oleh Bupati Karawang, Selika Nurahadiana yang memang agendanya masih belum dipastikan setelah pasca adanya atau setelah rampungnya SK pada tanggal 30 Juni 2023 lalu. untuk dari pihak dari BKPSDM, Badan Pegawai dan Superkerdaya Malaysia Karawang menyebut bahwa para P3K khususnya guru yang telah dinyatakan lolos dan telah melalui proses verifikasi ini hanya tinggal menunggu dari penyerahan SK dan perlantikan dari Bupati Karawang yang pihaknya juga telah mengusulkan dan mengajukan kepada pimpinan dalam hal ini Bupati Karawang agar untuk segera dilantik. Kemudian juga dijelaskan bahwa P3K khususnya guru yang ada di Kabupaten Karawang ini mayoritas peserta atau yang mengikuti ini kebanyakan atau didominasi oleh para guru yang telah mengajar walaupun ada beberapa yang baru yang mengikuti seleksi hingga lolos namun memang didominasi mereka yang untuk mengajar. Dan untuk formasi tahun P3K guru pada tahun 2023 kurang lebih pihak pemerintah Kabupaten Karawang mengajukan 1.335 pada tahun 2023 sehingga menunggu pertujuan dari pemerintah pusat khususnya Kementerian Pendidikan terkait kuota dari formasi tersebut. Dan diharapkan proses seleksi atau adanya P3K ini menjadi upaya dari pemerintah mensejahterakan para guru yang ada di Kabupaten Karawang. Dan untuk para guru P3K ini yang telah lulus dan nantinya akan disebar ke sejumlah sekolah khususnya sekolah-sekolah di area pelosok atau daerah-daerah yang memang masih atau kekurangan guru sehingga SDM yang ada di sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Karawang ini yang sebelumnya kekurangan guru atau menyembur ini dapat terisi dan tentunya nantinya akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Karawang. Demikian melelaporannya. Baik, terima kasih Rekan Azam atas laporan Anda dan Tribunar Suartawan kami juga telah menghibur wawancara dengan Kepala BKPSDM Karawang begitu tayangannya untuk Anda. Terus yang teknis juga sudah tadi pagi itu sudah dari 133 sudah kebaru-baru itu 88 mungkin itu kondisi jam 9 pagi tadi. Mungkin kalau sekarang bisa lebih dari 100 ya. Mudah-mudahan dalam minggu sekarang itu sudah selesai verifikasi dari BKN-nya ya untuk teknis ya. Kalau yang guru kita sudah selesai semua hati kalau nunggu ketatapan dilantik ya. Karena untuk sekarang kita ada pelantikan untuk itu ya untuk ketika kan. Kalau dulu kan penyerahan ranya, kalau dulu kan masih pandemi ya. Karena banyak keterbatas. Kalau sekarang kan udah endep nih dari Pempresiden juga jadi kita ada pelantikan. Totalnya berapa? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.